Intro Guru SMK Telkom Sekar Kemuning di Cirebon bernama Sabil Fadilah, berusia 34 tahun, dipecat dari pekerjaannya karena menyebut Gubernur Jabar dengan sebutan maneh. Peristiwa bermula saat Ridwan Kamil mengunggah video dirinya sedang video call dengan murid SMP di Tasik Malaya yang udunan uang untuk beli sepatu untuk Yandi, di kolom komentar. Sabil Fadilah menulis komentar yang dianggap tak pantas. Isi komentarnya adalah, dalam zoom ini, maneh teh keurjadi sebagai Gubernur, kader partai, atau pribadi Ridwan Kamil. Di video, Ridwan Kamil mengenakan jaket kuning karena baru berkegiatan dengan partai Golkar. Komentar Sabil itu langsung menuai komentar karena dianggap tak pantas. Dengan menyebut Gubernur Jabar dengan sebutan maneh, Ridwan Kamil juga tak mau kalah. Dia menjawab komentar tersebut dengan menulis, Menurut maneh kumaha, isengnya lagi, alih-alih mengabaikan komentar itu, Ridwan Kamil ngepin komentar Sabil itu jadi komentar teratas sehingga bisa dilihat banyak netizen lain, hingga akhirnya, komentar maneh itu pun jadi viral sehingga Sabil dipecat dari pekerjaannya. Sabil mengaku tak menyangka peristiwa itu bakal menimpannya, saat dikonfirmasi mengenai komentarnya di akun medsos Ridwan Kamil. Sabil mengakui hanya berniat menyampaikan, Kritik biasa dan tidak menyangka bakal viral, saya juga menggunakan kata maneh, karena mempertimbangkan Ridwan Kamil ini cepat akrab dengan followers. Ia menyampaikan, kritik itu dilontarkan karena melihat Ridwan Kamil mengenakan jas kuning, warna yang identik dengan partai Golkar. Saat berbincang dengan siswa SMP di Tasikmalaya secara daring, Ridwan Kamil kaget karena viralnya komentar itu membuat Sabil kehilangan pekerjaan. Dia mengaku sudah menghubungi sekolah agar Sabil tidak dipecat, Ridwan Kamil mengaku tak anti kritik. Dia menyebut pemimpin harus terbuka dengan kritik meski disampaikan dengan kasar. Terima kasih telah menonton!